Barang siapa yang ingin mempermalukan orang lain, orang itu... Ogah balas nyinyiran Dewi Persik, Saipul Jamil ingat saat sang mantan pernah ada di hidupnya, polemik yang menimpa Saipul Jamil membuat Dewi Persik ikut berkomentar lewat media sosial miliknya. Ketika dinyatakan negatif narkoba, Dewi Persik sempat berkomentar miring soal apa yang dialami mantan suaminya itu, menanggapi hal tersebut, Saipul Jamil tak mau ambil pusing dan memaklumi apa yang dilakukan Dewi Persik, ia yang nyinyir gak apa-apa, mungkin dia ingin ambil bagian tapi bagiannya negatif, kata Saipul Jamil. Saipul merasa bahwa seharusnya Dewi Persik memberikan support sebagai mantan istri, ia juga merasa bahwa Dewi Persik pernah jadi bagian terindah dalam hidupnya, sehingga tak mau mempermasalahkan nyinyiran tersebut. Saipul Jamil Ogah membalas nyinyiran Dewi Persik dengan komentar negatif juga dan memilih untuk mencari kedamaian. Pasti akan dipermalukan oleh Allah.